Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin amma ba'lum Sebagai seorang anak pastinya kita berkewajiban untuk berbakti Namun bagaimanakah ketika orang tua kita sudah tiada atau sudah meninggal dunia Apakah kita masih bisa berbakti kepada kedua orang tua kita? Jawabannya ada tiga cara untuk berbakti kepada kedua orang tua yang sudah meninggal dunia Yang pertama yaitu Seorang anak berkewajiban untuk mendoakan kedua orang tua kita yang sudah tiada Misalkan dalam setiap sholat kita membacakan Al-Fatihah Atau berdoa Ya Allah rahmatilah kasih sayangilah kedua orang tuaku Atau dalam bahasa Arabnya Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu'anhu Allahumma gfirlaha warhamha wa'afiha wa'fu'anha Doain Orang tua yang sudah tiada Begitu besar jasa orang tua kepada kita Sehingga apapun ia berikan Setiap malam, setiap detik Ia selalu mendoakan kita Kesuksesan kita tergantung daripada keridoan kedua orang tua kita Mereka sudah tiada Maka kewajiban kita berbakti adalah mendoakannya Yang kedua Yaitu apabila kita mempunyai rezeki Atau kita dapat gaji Dari pekerjaan kita Maka sisihkanlah Sisihkanlah untuk bersodakoh Yang pahalanya dihususkan untuk kedua orang tua kita Misalkan kita sedekahkan pahalanya Masjid Pahalanya untuk kedua orang tua kita niatkan Orang tua kita dapat Pahala kita pun Perantaranya pun dapat Masjid Musalah Pesantren Dan lain sebagainya Yang berhubungan dengan dijalankan Allah Sedekahkan untuk kedua orang tiga kita Terkadang seorang anak ini Sangat sulit untuk memberikan Kepada kedua orang tua Padahal orang tua kita semuanya sudah berikan Ia tidak pernah perhitungan Ia berikan tanah, rumah, mobil Kalau orang tua kita mampu Semuanya diberikan untuk anaknya Tapi seorang anak belumlah sanggup Bisa membelikan atau mengasih mobil Menghadiahkan, mensudahkan satu mobil Untuk kedua orang tuanya Yang sudah tiada Seorang anak pastinya tidak sanggup Belum sanggup Karena hatinya tidak benar-benar full Untuk cinta Mencintai kedua orang tuanya Sehingga terasa sayang Tapi orang tua sanggup memberikan itu semuanya Kita tidak pernah terpikir Begitu besar jasa orang tua kita Dan yang ketiga Cara berbakti kepada kedua orang tua Yang sudah tiada Yaitu menyambung tali silaturahmi Yang pernah dulu dibangun oleh kedua orang tua kita Orang tua kita kemana saja bersilaturahmi Nah kita sambung sebagai anaknya Itulah diantara untuk berbakti kepada Kedua orang tua kita yang sudah meninggal dunia Tiga macam perkara ini harus kita amalkan Insya Allah kita akan diberikan Kesuksesan dunia akhirat Kebahagiaan dunia akhirat Amin Ya Allah Ya Rabbal Amin Sekian Mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh